Sejumlah daerah yang menjadi lokasi kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hampir selalu diikuti dengan agenda kunjungan kerja presiden Jokowi Dodo pada hari selanjutnya. Pada 20 hingga 21 November 2023 misalnya, saat Ganjar mengunjungi sejumlah daerah di Papua mulai dari Manokwari, Papua Barat, Sorong, dan Papua Barat Daya. Ganjar mengakhiri kampanye di Papua pada 21 November 2023. Sehari usai kunjungan kerja Ganjar berakhir di Papua, Presiden Jokowi Dodo gantian mengunjungi masyarakat di Biak Numfor, Papua Barat. Selain bertemu dengan masyarakat, Presiden Jokowi juga menyempatkan bermain bola bersama warga. Presiden Jokowi Dodo hanya melakukan kunjungan kerja satu hari di Papua. Pada tanggal 22 November 2023. Tak hanya di Papua, jadwal kunjungan kerja Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Saat kampanye, Ganjar Pranowo menyempatkan diri bertemu dengan warga hingga tokoh agama di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kampanye Ganjar Pranowo di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 Desember. Sehari berselang Ganjar mengakhiri kampanye di NTB, Presiden Jokowi Dodo bertolak ke NTT dan NTB untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden Jokowi sempat meresmikan gereja katedral di Kupang, NTT. Kegiatan Presiden Jokowi di Kupang dilakukan dari tanggal 4 hingga 5 Desember. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi yang hampir selalu beririsan dengan jadwal kampanyenya. Kegiatan Presiden Jokowi di Kupang dilakukan dari tanggal 4 hingga 6 Desember. Kenapa? Oh enggak, Pak Jokowi kan Presiden. Karena Pak Jokowi Presiden, Pak Jokowi bisa kemanapun. Untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati. Tidak apa-apa. Sementara istana membantah jika jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo sengaja beririsan dengan lokasi kampanye Ganjar Pranowo. Istana menyebut agenda Presiden sudah terjadwal jauh hari. Tim Liputan, Kompas TV